Indonesia boleh berbangga di hari kebangitan nasional yang ke-110 tahun ini beberapa sektor mencatatkan perkembangan yang signifikan terutama di dunia industri pertahanan dan dirgantara bahkan beberapa produk dalam negeri telah menembus pasar dunia berikut liputannya dalam kemandirian pertahanan Indonesia beragam alat sista yang dimiliki Indonesia ini menunjukkan bagaimana kuatnya pertahanan Republik Indonesia tidak hanya kuat, namun Indonesia ternyata mampu mandiri untuk memproduksi sejumlah alat penunjang pertahanan bahkan selama 10 tahun terakhir beragam produk alat sista buatan anak bangsa mampu dilirik dan menembus dunia internasional sebut saja sejumlah senjata laras panjang dan ringan hasil produksi PT Pindad mulai dari pistol ringan jenis G2 Elite kaliber 99mm hingga senapan serbu atau SS2 V1 senjata SS2 sendiri diklaim sebagai produk generasi terbaru yang presisi ergonomis dan tahan kelembaban tak heran produk SS2 ini menjadi senjata andalan pasukan aktif TNI dalam kegiatan operasional maupun dalam ajang kompetisi menembak internasional termasuk Asian Army Rifle Match ke-16 Sama halnya dengan SS2 produk G2 Elite dan G2 Premium pun diakui dunia internasional karena presisi yang sangat baik pistol semi otomatis ini juga dari komposit ringan sehingga mempermudah akselerasi penggunaannya tak hanya senjata Pindad juga mulai menjelajah pasar internasional dengan menawarkan peluru senapan kaliber 5,56, 7,62, dan 9mm produksi andalan ini akhirnya digunakan di 9 negara di dunia termasuk Amerika Serikat Memang ini adalah satu juga visi pindad-cita-cita pindad untuk paling tidak kita masuk 100 industri pertahanan terbesar di dunia Caranya bagaimana? Sering kan kita sudah bicara bagaimana kita mandiri di dalam industri pertahanan tetapi tentunya tetap butuh dukungan pemerintah bagaimana kita juga membangun negeri kita ini membangun yang namanya industri-industri hulu Dari industri penerbangan, Indonesia juga mengembangkan purwa rupa N219 Hurtanio yang digadang-gadang menjadi pesawat perintis dengan kemampuan mendarat di landasan pendek Pesawat berkapasitas 19 orang ini diharapkan bisa mengikuti sejak pesawat N290 yang diakui dunia PT Dirgantara Indonesia telah memperlengkapi pesawat N219 dengan sistem avionik canggih termasuk global positioning system dan manajemen bahan bakar modern hingga lebih hemat di setiap perjalanannya Pertama adalah dalam negeri sendiri animonya besar Kemudian dari negara seperti misalnya kita bicara kemarin pada saat kita ada pertemuan Indonesia dengan Afrika itu juga mereka juga melirik Kemudian belum kemudian negara-negara di Afrika di Amerika Selatan mungkin bisa ini dan di beberapa negara kawasan Asia Hal serupa juga disampaikan kementerian pertahanan Senjata senapan laras panjang itu bahkan sudah beberapa kali menjuari lomba tembak di negara-negara ASEAN Bahkan Australia pun cukup heran dengan hasil industri kita yaitu khususnya senapan serbu yang senantiasa merebut juara satu di event-event internasional Industri laut PT PAL sudah berhasil membuat kapal-kapal perusak tawal rudal kemudian KCR kapal cepat rudal dan lain sebagainya yang sebagian juga selain kita gunakan yang kebutuhannya juga masih banyak angkatan laut ini masih ratusan juga sebagian juga sudah dipesan oleh negara-negara tetangga di industri dirgantara PT dirgantara Indonesia sudah bisa membuat helikopter pesawat angkut ringan yang masih digunakan atau dibutuhkan juga oleh TNI kita gitu ya ke depan berapa kebutuhannya masih banyak Memang tak bisa dipungkiri segala pencapaian di industri pertahanan ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah swasta dan juga masyarakat Dan industri pertahanan itu bisa tumbuh kalau ada willingness seperti tadi saya sampaikan willingness itu adalah mau apa sih tentara polos maritim dunia itu mau kemana sih world class navy itu mau jadi apakah first class air force itu apakah first class air force itu meaning kita kayak Cina bisa bikin the cyber world of China misalnya yang orang gak bisa tembus sama sekali gitu kan semua sistemnya bisa terjaga atau seperti apa apakah terus kemudian tentang angkatan laut yang bisa tadi di kawasan paling tidak mengamankan jadi jangan tiba-tiba akal oh lagi ramai di Filipina baru gitu kan bikin gerakan apa tapi bagaimana ada kohesi gitu yang sudah terbentuk sehingga anytime something happen kepada negara-negara ini atau di daerah kawasan kita bisa saling supporting dukungan penuh inilah yang nantinya bisa menjadikan Indonesia sebagai majan Asia di dunia internasional asalkan kebanggaan akan kebangkitan industri pertahanan Indonesia ini tidak membuat kita lengah dan mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan oleh anak bangsa tim Liputan RTV